Selamat pagi guys, hari ini kita akan mengganti salah satu komponen penting pada Honda Brio yaitu adalah wiper, wiper lamanya dan ini akan menggunakan yang berbaru dari BUSCHA ini pake yang frameless, jadi bener-bener frameless itu gak ada ini loh besi-besinya kayak gini dia udah pake karet gitu, lentur, terus ada pengaitnya di tengah, udah gitu aja simple banget dibandingkan dengan yang bawaan aslinya nah kita akan lihat dulu dari yang lama, ini sudah pemakaian sekarang satu tahun nah kita akan lihat nanti hasilnya sama nanti cara pasang dan melepasnya ini juga untuk satu ini, untuk dua ini, sorry, untuk dua ini itu dengan harga 120-an dia dapet dua dengan kodanya yang berbeda, ada BJA16 sama BJA22 ini untuk yang Brio ya, dapetnya dua kayak gini oke langsung aja kita akan coba yang lama dulu kita akan coba in wiper lama udah, oke kita akan lihat kita akan basahin dulu ya nah di wiper lama itu kalau disini gak keliatan ya mungkin ya tapi seperti ada garis-garis yang sudah terlihat nah kayak gak keliatan ini kerakannya pun seperti ini kalau berlama nah jadi kalau berlama tuh kalau ada garis kayak gini gak bersih awalnya Pak Tuan gak ada dengan kacaunya ini bisa nyimpulin berat nih kalau lama-lama ini wipernya dulu wipernya dulu wipernya dulu wipernya dulu oke ini wiper yang utamanya ada yang panjang ada yang pendek nah nanti tinggal ntar kejesuaikan kalau yang panjang disini ada yang pendek yang disini seperti itu oke ini yang satunya kalian buka juga oke ini kedua wipernya yang panjang dan pendek nah ini pahannya jadi dia tuh bener-bener gak ada dan elastis banget bisa digerakin kita oke kita mulai dari yang samping kiri dulu sini nah caranya dari wiper ini itu di bagian belakang sini kita bisa lihat ada seperti seperti di nah ini kalau kelihatan nih ini nih nah bagian ini itu harus kita cetek kayak gini nah kalau dicetek ditekan yang dalam kita bisa langsung tarik wipernya ke bawah seperti ini nah maka wiper sudah terlepas yang samping sananya juga nanti itu sama perlakuannya ada seperti kayak pencetan nah ini kalau dilihat nih nah ini kayak tekanan gitu kita tekan gini terus kita tarik ke bawah udah maka wiper sudah terlepas mudah bukan melepas wiper bawaannya honda bio nah untuk memasang wiper yang yang baru ini caranya di bagian sini ini ini kita tekan terus kita buka seperti ini dulu nah kalau udah buka gini nanti tinggal kita kaitkan besi yang ada di wipernya nanti besi intunya yang di mobil nah untuk kesini oke langsung kita lihat kita buat pemasangan jadi seperti ini sudah dibuka tadi ini kita taruh di bawah sini seperti ini 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 akan masuk kalau sudah masuk kayak gini kita pastikan udah kekunci dan udah mengikuti semua bentukannya ini ada pengaitnya disini ya kalau sudah dibuat lagi gini yang ini kita kunci oke kalau sudah kekunci gini pasti kami bisa bergerak dengan benar lalu kita turunkan seperti ini maka akan ikut rata seperti itu udah bukan pemasangan ya itu perbandingannya yang frameless dan yang bawaan aslinya oke ini yang bagian sisi yang kecilnya sudah dipasang juga dan pastikan benar-benar kalau ini bisa ketutup dengan rapat nah kalau ini tidak ketutup rapat berarti besinya itu kurang masuk seperti itu oke ini tampilannya keduanya jadi benar-benar kayak panjang sih panjang gini aja sih kalau dipakai merah ke sini ini di bagian yang sininya oh nempel ya benar-benar nempel oh agak naik sedikit sih ini bisa dilihat dengan sini agak sedikit keangkat tapi harusnya kalau ditekan gini mungkin enggak ya kita kan lihat aja nanti hasilnya yang satunya pun juga gitu nah oke kalau udah ditekan ini sudah pas kita akan coba oke kita akan lihat hasilnya seperti apa kita pasai wow bersih ya oke hasilnya benar-benar bersih banget ya enggak mengisakkan garis-garis seperti itu jadi udah diguyang air juga secara nya dan ya oke lah nanti kita akan lihat juga aja berapa lama ketahanannya ini ya selamat menikmati Terima kasih.